Yang followersnya banyak di IG, di Youtube itu pun belum tentu mereka bisa hidup dari karya Ini adalah sebuah platform untuk akhirnya mendisplay karya-karya dari artis ataupun kreator lah Bikin aja dulu, gak usah mikir Terus liat orang tanggapannya apa, diukur, measure, habis itu belajarin orang Kali ini kita akan bahas nasib para kreator di Indonesia Ini topik yang kayaknya menarik di tengah digitalisasi banyak sekali konten-konten kreator yang masuk ke dalam industri kreatif Kira-kira mereka tuh nasibnya udah oke atau belum sih gitu ya Kalau beberapa waktu yang lalu kita kemudian ngeliat banyak banget profil-profil konten kreator yang kayaknya mereka sudah sejahtera Tapi apakah itu cukup menggambarkan kondisi dunia kreatif di Indonesia? Nah kali ini gue akan ngobrol-ngobrol sama Mas Aryo Tamat, beliau adalah CEO dari Karya Karsa Halo Mas Aryo, apa kabar Mas? Baik, 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 thanks for having me Terima kasih sudah disempatkan untuk bisa hadir dan juga ngobrol-ngobrol di FinCast Ini adalah sebuah obrolan yang gue rasa penting untuk dilakukan Untuk kita kemudian tahu sebenarnya kayak gimana sih industri kreatif di Indonesia Ini kalau ngomongin soal industri kreatif nih Mas ini industri kreatif ini jadi the new economy yang sangat menjanjikan Apalagi Indonesia ini memiliki populasi milenial dan juga genzet yang cukup besar Untuk penyokong industri ini milenial sama genzet biasanya lebih kreatif ya Punya ide yang luar biasa gitu Dan mau keluar duit Dan mau keluar duit mau modal ya Dan tercatat bahwa ekonomi kreatif Indonesia ini memiliki peringkat 3 dunia Dengan kontribusi 1.300 triliun rupiah pada produk domestik bruto untuk Indonesia aja Betul ya? Ya Oke, nah tapi sebenarnya gimana nasib para kreator di industri ini? Apakah betul-betul sudah mendapatkan dukungan yang memadai? Atau apakah ini juga memang sudah menggambarkan keseluruhannya? Saya pengen ngobrol dulu nih sama Mas Cok Soal karya Karsa sendiri ini katanya sebuah platform yang lahir dari concern Ataupun mungkin ada rasa kekhawatiran lah terkait dengan industri kreatif di Indonesia Mungkin Mas Aryo bisa cerita Oke, jadi di luar gue kerja, gue sempat kerja di label, sempat kerja di TV, sempat kerja di web portal Itu gue juga pemain musik Cuma gak pernah bisa punya penghasilan sebagai musisi Yang kadang mau keluar duit kan, beli alat musikal macam gitu Nah, nasib seperti ini kan sebenarnya dialami oleh banyak musisi Sampai yang udah terkenal pun, yang followersnya banyak di IG, di Youtube itu pun Belum tentu mereka bisa hidup dari karya Serius? Tapi bukannya mereka ada endorsement dan lain sebagainya? Iya, belum tentu semua dapat Oh gitu? Karena kan endorsement itu harus ada irisan antara brandnya dan audiensnya Itu sama dengan audiensnya si musisi Kalau enggak, yaudah gak ada brand yang mau Atau produknya cuma bisa bayar sekian gitu Jadi intinya kebanyakan musisi itu justru hidupnya dari cara lain Misalnya ada yang jadi guru musik Misalnya ada yang jadi instruktur atau ya kerja kantoran kayak gue gitu Jadi menurut gue ini sayang banget Orang-orang tidak bisa hidup dengan kegiatan karyanya gitu Begitu gue mikir di luar itu sebenarnya udah ada platform yang udah lama Yang intinya kreator bisa bikin halaman sendiri Jualan karya sendiri di situ Nah, tapi basisnya di US Enggak translate di Indonesia Karena modelnya langganan Terus pakai cut to credit Udah dua hal orang Indonesia enggak suka kan Ya udah Jadi gue coba bikin konsepnya adalah Konsep seperti itu Tapi biarnya pakai e-wallet Partner gue yang bilang ini harusnya gak cuma musisi yang bisa pakai Tapi bisa segala jenis kreator Dari penulis, dari komikus, dari fotografer Dari orang jualan template powerpoint Bisa apa aja Yang penting ada karya digital bisa ditaruh Terus tinggal dikasih harga Sesai Dan itu ada kaitannya dengan industri kreatif gitu ya Correct me if I'm wrong Jadi kalau misalnya Gue punya karya Gue bisa upload di karya karsa Gue bisa jualan karya gue Ini adalah platform dimana gue bisa memonetisasi karya gue gitu ya Betul Oke, sesimpel itu sebenarnya Sesimpel itu Harganya ditentuin sendiri Apa yang dijual di situ juga Terserah mau apa Yang penting tidak melanggar hukum tentunya Terus udah Tidak plagiat Tidak plagiat of course Hasil original gitu ya Yang penting gak melanggar undang apapun Silahkan dijual Kita cuma ambil 10% dari tiap transaksi Oke, sebelum gue bahas mengenai Pembagiannya, porsinya Tadi 90% buat si Apa namanya Artisnya lah ya 10% buat lo Tadi lo bilang bahwa ini adalah sesimpel itu Lo ngasih sebuah platform Artisnya akan Apa namanya Men-display lah ya karya-karya disitu Untuk kemudian dijual gitu Walaupun ini adalah sebuah bentuk yang simpel Tapi kok kayaknya orang gak Sebelum ada lo ya Ataupun mungkin teman-teman di platform lain Kok yang gak yang ngasih Platform yang Serupa gitu Padahal ini sangat mudah Saya kebayang kalau misalnya Jadi penulis punya karya tulis gitu Monetisasi karya tulis gue adalah Naik ke penerbit gitu ya Terus setelah itu Ngecetak berapa eksemplar gitu Walaupun kemudian penjualannya Bagus tapi prosentase Untuk si penulisnya katanya gak terlalu besar Gak, gak terlalu besar Nah sesimpel itu Tapi kok gak yang banyak Orang yang ngelakuin itu gitu Menurut lo gimana Mas Aryo? Semua berhubungan dengan Rantai Nilai, value chain Jadi kalau misalnya Contoh baik penulis Kalau mau cari duit Jadi penulis itu kan Ya harus Ya yang orang tahu ya Harus cari penerbit Kalau buku yang gak bisa Terbit di penerbit Yaudah Gak bisa jadi penulis yang dapet duit Jadi cari kerjaan lain Sambil berusaha menulis teks Yang siapa tahu diterima penerbit Ini kan unacceptable Berarti kita kehilangan potensi Potensi kreatif segitu besar Karena ada teks yang gak bisa diterima penerbit Gitu Padahal sebenarnya fansnya banyak Yang suka banyak Yang fansnya banyak Atau potensi fansnya banyak Ini gak ada yang tahu Karena ada gatekeeper di publisher Ya model bisnisnya mereka seperti itu Ini gak salah Tapi ada potensi yang tidak tergarap disitu Nah makanya kita masuk sebagai platform digital Supaya orang bisa berjualan mandiri Self-publishing Kalau dulu di sebelum digitalisasi Kan sebenarnya penulis juga bisa menerbitkan buku sendiri Cuma keluar duit Nyetak buku berapa Terus harus menjadi Jelur indie Itu kan jadi Harus keluar duit banyak gitu Tidak accessible untuk semua orang juga Jadi begitu ada platform digital Ya akhirnya semua orang yang punya karya Jadi bisa berjualan Oke Nah tinggal Yang laku yang mana Dan kemudian datang ke pertanyaan berikutnya Sebenarnya orang Indonesia mau bayar untuk karya Karya gak sih gitu Menurut kita mau Asal karyanya bagus Oke Karena marketnya juga memang sudah terbentuk gitu ya Oke Kalau kita bandingin 10 tahun yang lalu lah Support dari berbagai macam pihak Terhadap industri kreatif di Indonesia Menurut lu gimana sih Perkembangannya sejauh ini? Kalau support kita mungkin Lihat dulu dari pemerintah ya Pemerintah kan ada becraft Dan sekarang masuk jadi parecraft Itu sebenarnya ada berbagai usaha yang dijalankan ke arah situ Seperti pemataan industri kreatif itu ada apa aja Subsektornya apa aja Di dalamnya itu mengandung apa lagi itu Semua udah dilakukan gitu Cuma sayangnya Keliatannya ya pergantian kabinet Pemerintahan terus gak ada follow up dari situ Gak lanjut deh kebijakannya gitu Nah jadi Itu salah satu hal yang disayangkan Terus Mau tidak mau memang kan Yang namanya APBN Ini kan ada budget Ini buat kebutuhan seluruh negara Terus pasti ada yang lebih urgent Daripada misalnya ekonomi kreatif Harus mikirin misalnya Subsidi energi misalnya gitu Kan masalahnya itu lebih Lebih Kompleks dan lebih besar gitu Jadi ya Karena prioritas ini Akhirnya perhatian ke industri kreatif Itu mau tidak mau memprioritaskan Hanya beberapa Subsektor di industri kreatif Misalnya yang sekarang sangat diperhatikan Itu misalnya film kuliner sama fashion Dan memang kelihatan itu Industri-industri ini yang Tumbuhnya pesat Cuma yang lain Tidak tersentuh Atau belum banyak tersentuh Jadi memang harus ada Perhatian dari pihak swasta Untuk bikin solusi-solusi Untuk pelaku-pelaku kreatif juga Jadi nilai 1.300 triliun itu Hanya menggambarkan Beberapa subsektor industri kreatif doang Yang lainnya gak tergambar Artinya bisa aja dong Gue menyimpulkan bahwa Oke mereka yang di industri Tadi yang besar-besar fashion Terus juga kuliner Film dan lain sebagainya Ini mereka yang kemudian Apa? Mayoritasnya Mayoritas dan juga mungkin Tercapture sejahtera lah Di bawah itu belum dong? Kalau dibilang Sejahtera atau tidak Harus dilihat persatuan orangnya Atau organisasinya ya Cuma yang dilihat itu Ukuran industrinya Jadi misalnya 1.300 triliun itu Yang pasti sudah Sudah pasti ada fashion Mengambil porsi besar Ada kuliner Ada aplikasi dan game Jadi termasuk Satu-satunya yang di funding-funding itu Masuk ke 1.300 triliun itu Terus film Nah kita belum bicara musik Kita belum bicara Kria Handicraft Terus kita belum bicara Arsitektur Itu belum terukur juga sebenarnya Itu sebenarnya nilai industrinya berapa gitu Dan hal-hal ini kan yang Sebelum Pemerintah memberikan perhatian lebih lanjut Harus tahu dulu ukurannya berapa Nah ukurnya aja belum tentu Belum tentu akurat gitu Padahal dari situ penting ya Untuk menyimpulkan bahwa Ternyata ada sektor-sektor tertentu Yang memang perlu support Lebih lah ya Tidak kemudian menyamaratakan Bahwa industri kreatif Tumbuhnya adalah 1.300 rat Ataupun kontribusinya terhadap ekonomi gitu 1.300 triliun tadi gitu Ini juga perlu disisir Dan juga perlu banyak banget input dari Mas Aryo Dan juga mungkin teman-teman yang lain Untuk akhirnya memberikan Apa? Kondisi di lapangan itu Kayak gimana sih gitu ya Oke Tadi lu sebutin bahwa Ini adalah sebuah platform Untuk akhirnya Mendisplay karya-karya Dari artis ataupun kreator lah Untuk mereka jual karyanya gitu ya Nah sejauh ini Masyarakat Indonesia tuh Sudah cukup apresiatif belum? Misalnya Gue nih Termasuk ya Ya diakui atau tidak gitu ya Banyak yang menyukai Berbagai macam karya digital gitu Yang gratis biasanya gitu Terus lu Came up dengan sebuah idea gitu Bahwa Lu kalau mau menikmati Karya-karya yang biasanya lu nikmatin secara gratis Lu harus bayar Untuk menunjukkan apresiasi Terhadap si kreatornya gitu Nah Menurut yang lu capture sejauh ini Gimana sih Masyarakat liatnya? Mungkin Mulai dari angka dulu Jadi Di karya-karya sekarang Ada sekitar 200 ribu kreator Dan terdaftar Satu setengah juta user Jadi Orang yang berinteraksi Di platform kita itu Sudah sebanyak itu Transaksi kita itu Per bulan Sekitar ada 500 ribuan Dengan satuan transaksi itu Rata-rata 8 ribuan Jadi kebayang ya Kita Perkutaran Gue lagi ngitung nih Kira-kira 8 ribu kali 4M Singkatnya itu aja Mungkin satu bulan Ngelai transasinya ada di Karya Karsa Jadi Itu saja sudah membuktikan Bahwa Orang sudah mau Keluar uang untuk karya Tinggal pertanyaannya Karyanya yang mana Dan dia mau keluar uang berapa Pas kita mulai Banyak orang memang skeptis Termasuk waktu itu Kita lagi fundraising Ke venture capital gitu Mereka bilang Orang Indonesia kan gak mau Bayar konten Maunya gratisan Oh ya itu Kurang lebih Untuk kebanyakan orang Mungkin betul Dan ini juga berlaku Di negara lain Bukan Indonesia aja Tapi kita juga sudah Membuktikan bahwa Orang Indonesia Mau bayar karya Asal Itu sesuatu yang kita mau Dan kita lihat Memang polanya adalah Maunya beli ketengan Karena yang paling laku Adalah cerita bersambung Dijual per bab Oke Jadi Begitu dijualnya buku langsung Satu pdf Belum tentu laku Tapi kalau dipecah Jadi bab per bab Itu laku malah gitu Dikuarin tiap minggu Ada bab baru gitu Karena uang jajannya Mungkin 3.500.000 per minggu Yang bisa dikuarin Untuk hiburan Ya kenapa enggak gitu Ini juga makanya Mungkin stream Orang malah streaming Karena harus sekali Keluar duit Di awal bulan Atau akhir bulan 49.000 100.000 Berapa perlu itu Netflix berapa sih sekarang Enggak tau Yang disukain paling berapa Sisanya 80% Enggak ditonton Nah ini keluar 5.000 Per minggu Untuk satu hiburan Yang enggak suka Udah pasti suka Enggak perlu keluar duit Untuk yang lain-lain Itu sebenarnya Resonable banget gitu ya Angkanya dan murah Dan sebenarnya juga Yang paling penting adalah Masyarakat mulai aware Bahwa gue harus memberikan Apresiasi gitu Terhadap karya-karya Yang sudah diberikan Ataupun mungkin dibuat Oleh kreator-kreator ini Oke Nah itu soal Pembagiannya itu gimana tuh Tadi kan lo bilang 90% buat kreatornya 10% buat lo gitu Jawabannya ini jadi Angka yang cukup fair Dan juga cukup menarik lah Buat kreator sendiri Untuk mengupload Si karyanya di Karya Karsa Oke Bandingannya adalah Kalau sampai ada penulis Bisa dapetin buku Yang bisa diterbitkan Di penerbit Biasanya dia akan Dapat 10% Dari harga jual Bahkan lebih rendah Jadi ini Di balik Jadi kita kasih Mereka 90% Tapi memang Beban pekerjaannya Lebih banyak di mereka Makanya kita kasih Kita kasih 90% Karena Selain dia harus berkarya Dia juga harus Rajin berpromosi Jadi Promosiin ke teman-teman Lewat sosmed Lewat grup WA Apapun itu Untuk mengingatkan Bahwa eh Saya adalah Kreator Saya berkarya Berkarya dia disini Ini link karya-karya saya Nanti kalau sudah Pernah transaksi Baru nanti kita akan Ada mekanisme Dimana kalau ada karya baru Pembeli sebelumnya itu Nanti dikasih tau Liat notifikasi Kayak gitu Oke 90% adalah good Prosentase sih Menurut gue gitu Kalau dibandingin sama Metode-metode lain gitu ya Untuk memonetisasi Hasil karyanya Oke Pertanyaannya buat lo sendiri 10% cukup Buat lo bikin cuan gak? Dapet cuan? Itu Pertanyaan bagus Sebenernya tergantung Management keuangannya gitu Oke Jadi kalau kita Karena kan karya-karya saya ini adalah Entitas bisnis toh Harus memastikan Operasional bisnisnya Harus juga Ya lo bayar karyawan lo Dan sebagainya Dan harus cuan Intinya gitu Nah 10% cukup gak? 10% Pada suatu titik Mudah-mudahan Tahun ini Cukup Sekarang belum Kita masih Menggunakan Uang investor Untuk terus Menumbuhkan user base Dan jumlah tanah saksi Yang kita alami Gitu kira-kira Jadi memang itu Pertanyaan itu proses Bukan sesuatu yang bisa Dijawab Definit Tanya gue bulan depan Misalnya Oke Oke Nanti mungkin datanya bisa Berubah lagi gitu ya Sebenernya Oke Gue sering denger kata sih Ataupun mungkin Statement dari orang-orang gitu Sebenernya Banyak banget Kreator-kreator di Indonesia Yang karyanya kurang dihargai Di dalam negeri Tapi Ketika mereka misalnya Display karyanya di luar Ataupun platform luar Itu lebih sukses gitu Nah Sebenernya kalau kita lihat Dari apa yang Sudah lu gambarkan tadi Oke Sudah ada mulai Apresiasi lah Dari masyarakat Indonesia gitu Nah Apakah Yang terjadi itu Cukup Apa ya Memproyeksikan Sustainability Dari industri kreatif ke depan Gitu Artinya Apakah ini bisa menjadi Sebuah profesi Yang cukup menjanjikan Untuk konten kreator Ataupun mungkin Pelaku di industri kreatif gitu Oke Mungkin yang Perlu dilihat dulu Sebelum kesana adalah Besaran industri nya lagi Jadi karena Semua orang Berbasis data Apalagi pengambil Keputusan perusahaan besar Jadi mereka akan Lihat potensi pasar Nah potensi pasar Yang digarap oleh Akarya Karsa Sebelumnya tidak Teridentifikasi kan Jadi Tidak terlihat bahwa Oh Kalau saya invest Ke pembuat IP Intellectual Property ini Akan Memiliki Memiliki hasil ini Karena tidak ada validasi di pasar Bahwa orang mau keluar uang Sehingga Si kreatornya sendiri Tidak dapat dukungan Di dalam negeri Sehingga dia mencari dukungan Di luar negeri Dan yang pasarnya Tentunya Sudah lebih besar Sudah lebih Lama berkembang lah Dan audiensnya cukup Persiatif gitu ya Oke Yang perlu terjadi Di sini adalah validasi pasar Di mana memang orang mau keluar uang Untuk produk-produk berbasis IP Berbasis haki Nah ini yang salah satu yang dilakukan oleh Akarya Karsa Kalau kita bisa membuktikan bahwa Orang Indonesia mau kok Keluar duit untuk hiburan Untuk produk hiburan Untuk fiksi Itu berarti Kan udah Itu change the game Jadi misalnya Nantinya Jalan ke depan Kreator-kreator Indonesia Lain-lain Jadi melihat Oke gue bisa berkembang Di pasar sendiri dulu Gak usah Push ke luar Karena ya Gue lihat yang terjadi Di situ pengambil putusan Yang pemodal yang besar Itu gak lihat Pasar Indonesia cukup besar Udah Udah lah Gak usah deh Gue Mengambil Resiko yang lebih sedikit Dengan misalnya Invest ke Produk hiburan Yang sudah pasti Laku Gitu Oke Untuk mendapatkan gambaran Mungkin lo bisa cerita Case-nya Ataupun mungkin Success story lah ya Dari salah satu Content creator Yang sudah gabung Di Karya Karsa Itu Yang paling simpel Untuk menggambarkan itu Adalah Income-nya Per bulan Ataupun mungkin Pertahun lah Mungkin lo bisa cerita Ada gak sih Success story Yang memang menunjukkan Bahwa secara apresiasi Ya udah banyak banget Orang yang mau apresiasi Content creator di Indonesia Melalui platform lo Oke Jadi Ada penulis kita Salah satu yang paling terkenal Dia Akmulatif Selama sudah berkarya Di Karya Karsa Dia udah dapet Satu M lebih Satu M lebih Satu M lebih Dalam satu tahun Setahun lebih dikit lah Oke Dan itu Dia jual cerita Bersambung Sambil Dia sebenarnya Tetap Ngajar Dia guru Jadi bukan full time Dia nulis ya Dia part time Nulis Dia bisa dapet Penghasilan Seperti itu Kreator-kreator Yang cukup berhasil Di Karya Karsa Karsa itu bisa dapet Dari misalnya Sebulan Sejuta Dua juta Sampai Tiga puluh juta Lima puluh juta Itu pun bisa Tergantung ya Penjualan di saat itu ya Oke Jadi Bisa jadi Kreator full time Itu bisa Dan kita bikin survey Kreator-kreator yang sudah Menghasilkan uang Di Karya Karsa Itu Mayoritas Perempuan Dan 41% Dari Kreator-kreator Kreator perempuan ini Sudah menjadi Kreator full time Karena itu luar biasa Ini angka yang Gak akan dapet Di mana-mana Ini Gue ngebayanginnya Kalau Satu tahun dan lebih Satu miliaran Kurang lebih Dalam satu bulan Dapat 90-an Juta Lumayan banget Apalagi lo gak harus Full time disitu Oke Kita tarik balik ke Findings lo Ataupun mungkin Hal yang memang Dialami oleh Content Creator Ketika misalnya Mereka Mempresentasikan Karena mereka Misalnya Penerbit Konteksnya adalah Penulis buku Banyak gatekeeper Mereka ditolak Karena mungkin Gak sesuai Sama segmennya Dan lain sebagainya Tapi gimana Dengan subsektor Kreatif yang lain Misalnya adalah Yang musik gitu Ketika misalnya Mereka datang Ke major label Musik lo kurang komersil Gak bakalan banyak Orang yang suka Hal-hal lain Ataupun di sektor lain Ceritanya itu gimana Kenapa Mereka kemudian Mendapatkan banyak banget Penolakan-penolakan Di pasar Dalam negeri Gitu Oke Kapasitas Dan modal Untuk Kita ambil Contoh major label Kapasitas dan modal Untuk nyerap Karya Dan bisa dijual Itu terbatas Terbatas tentunya Terus Yang namanya Pemodal Dia lihat Oke Misalnya ada 100 calon Kan bisa dibilang Sample band itu Bahan produksi Mentah ya Ini yang mana Yang bisa gue garap Dengan resiko bisnis Yang paling kecil Yang akan menghasilkan Return yang cukup baik Nah Dengan Pengalaman bisnis mereka Mereka akan milih Oke Yang paling resiko bisnisnya Paling kecil Yang mana Dicari Yang misalnya Followernya udah gede Orang yang cakep Misalnya Terus musiknya juga Jenis yang udah Umumnya udah Laku di pasar Sehingga yang Jauh dah Pilih satu Terus yang Ngasih sampel Ada 100 band Yang 99 Ditolak Jadi Kenyataan pasar Seperti itu Karena kan Pemodal butuh Alasan juga Dia invest yang mana Jadi Memang Untuk yang 99 Yang ditolak ini Memang harus punya Cara lain Untuk mencari uang Salah satunya Dengan karya karsa Tapi dengan catatan Bahwa kalau di musik Sejauh ini Gue belum berhasil Bisa membuat musisi Lebih kaya Di karya karsa Kenapa Challenge-nya apa Challenge-nya Kayaknya belum Nemu modelnya Aja sih Gitu Karena Ini spesifik musisi Musisi kan Dia akan rekam sendiri Uang Kok uang Rekam sendiri Lagunya Di rumah Kan udah bisa Home recording Terus Lebih mudah Untuk masukin Ke agregator Yang bisa nanti Masuk ke spotify Atau musik Dan lain-lain Dapat Orang Listener Jadi monthly listen Berapa gitu Feedback moodnya Lebih jelas Berapa ribu orang Yang dengerin Berapa puluh ribu Orang yang dengerin Belum tentu Dapat duit Dari situ Cuma kalau harus Nge-upload di karya karsa Juga Sama disini juga Males Kayaknya sih Seperti itu Kita belum bisa Proof ke musisi Bahwa kita bisa Kasih value Di sisi lain So far Gue lihat memang Kalau cuma Rekaman lagu aja Orang gak mau beli Harus ada yang lain Jual Karena ada platform lain Yang menawarkan Streaming aja Terus lu bisa Mengulangi itu Berkali-kali Dan sebagainya Tanpa lu harus Memang Kelihatan Meluarkan Uang Misalnya Untuk Mendengarkan Satu lagu Sementara di platform Musik yang ada Musik yang digital Lu bayar Misalnya Sebulan Rp 50.000 Lu bisa mendengarkan Musik apapun Sesering apapun Itu yang kayaknya Belum ketemu Modelnya Tapi kalau memang Sudah fans banget Mau beli download Satu single Juga itu Akan Terjadi Dan memang Banyak terjadi Dan terjadi kok Di platform kita Tapi belum sampai Di skala Pemasukan yang bisa Seperti penulis Adanya Masyarakat Indonesia Penikmat karya seni Yang mulai Apresiatif Ini Gue sih yakin Tentu saja Ada kontribusi Dari Karya Karsa Sendiri Untuk terus Memberikan sosialisasi Kepada masyarakat Ayo Berikan apresiasi Kepada Konten kreator Nah Kegiatannya Apa aja tuh Yang dilakuin Sama Karya Karsa Untuk Bikin orang aware Bahwa Seperti Komoditas lainnya Seni juga adalah Satu hal yang punya Value Yang lu juga harus Apresiasi Ya kita ada Komoditas Tentunya Kita Kita selalu aktif Di Sosial media Channel-channel yang kita punya Konten marketing Kita Sosialisasi ke Kreator Bahwa mereka Karyanya berharga Jangan dikasih Harga murah-murah Misalnya Terus Memang kita Biasakan Orang Tahunya Karya Karsa Itu memang Isinya karya Berbayar Bukan karya gratis Walaupun ada Yang bisa dibikin Gratis Terserah kreator Mau dikasih harga Nol Itu bisa Jadi langsung Bisa dibaca Misalnya Tapi Dengan seperti itu Sudah Membiasakan Persepsi bahwa Karya itu Ada harganya Dan orang Mau Beli Kalau bisa Kalau gak mau Bayar juga Gak apa-apa Sebenarnya Kayak gitu Gak apa-apa Jadi Bukan Portrait Persepsi bahwa Ini mahal Tapi gak Beli juga Dan disini Murah Kalau Ini murah Kalau gak Beli Berarti Lo gak Suka Jadi Memberi Kesempatan Kreator Menemukan Pasar-pasarnya Yang Memang Mau Bayar Karya Dan Mereka Juga Memberitakan Sendiri Bahwa Gue Punya Jualan Di Karya Karsana Ini Yang Kita Biarkan Nyebar Dan Tentunya Kita Dengan Usaha Kecil-kecil Kita Branding Kemana-mana Oke Yang jelas Lumayan Banyak Dan Dengan Adanya Artificial Intelligence Gue Beberapa Waktu Yang Lalu Dengerin Ariana Grande Nyanyiin Lagu Rungkat Ini Suara Ariana Grande Belum Misalnya Soal Apa Kemarin Sempat Masukin Foto Kita Habis Itu Diubah Menjadi Sebuah Animasi Ataupun Mungkin Karya Digital Nah Sebenarnya Kekhawatiran Di bawah Itu Gimana Mas Mas Kekhawatiran Itu Menurut gue Muncul Karena Belum Sepenuhnya Paham Ya Gue Juga Enggak Sepenuhnya Paham AI Sebenarnya Seperti Apa Tapi Jadinya Kita Harus Pelajarin Yang Temuan Gue Sejauh Ini Adalah Sejauh Ini Masih Berupa Tool Jadi Kalau Memang Difungsikan Sebagai Menyatukan Suara Apa Dengan Lagu Apa Ya Bisa Gitu Tapi Sejauh Ini Belum Bisa Mencipta AI Bisa Menciptakan Karya Yang Bisa Membuat Hati Orang Itu Jadi Terpesonakan Karya Tersebut Tapi Rugi Gak Menurut Lo Akan Rugi Gak Ketika Penggunaan AI Untuk Berbagai Macam Industri Kreatif Itu Banyak Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Gue Gak Tau Apakah Itu Bertanggung Jawab Atau Enggak Karena Gini Kalau Ada Misalnya Kese Ariana Yang Nyanyi Rungkat Streamnya Gede Banget Abis Itu Siapa Yang Dapat Uang Royalty Menurut Lo Akan Cukup Merugikan Gak Untuk Teman Kreator Dengan AI Ini Kalau Tidak Di Tidak Diproteksi Dengan Baik Tentunya Pasti Ada Kerugian Misalnya Kasus Andrea Grande Tadi Dia Berhak Minta Uang Disitu Karena Nama Dia Bika Dan Suara Dia Dipakai Tapi Menurut Kita AI Itu Dipandang Sebagai Tools Dan Kita Lagi Berusaha Belajar Juga Di Karya Karsa Ini AI Bisa Apa Jadi Kita Terjun Langsung Sekarang Kita Ada Tools AI Di Karya Karsa Karina Asisten Menulis Jadi Kalau Lagi Writer's Blog Lagi Gatau Mikir Apa Udah Gue Pengen Nulis Soal Cowok Game Ini Nanti Carina Ini Akan Coba Bikin Oh Cowok Game Biasanya Gini Sifatnya Dia Pake Bajunya Apa Nanti Karina Ini Akan Membuat Sebuah Kerangka Dari Yang Ditanyain Seperti Gue Setuju Bahwa Kita Menjadikan Ataupun Teman-teman Industri Kreatif Menjadikan AI Adli Sebagai Tools Untuk Menghasilkan Karya Lain Yang Diperlukan Regulasi Supaya Ada Pembatasan Ada Batasan Kalau Lu Memang Ingin Menggunakan AI Selama Itu Tidak Merugikan Orang Lain Tidak Membuat Teman-teman Di Industri Kreatif Rugi Dan Sebagainya Silahkan Saja Coba Gitu Ya Gue Setuju Bahwa Memang Harus Diregulate Cuma Kita Tau Sendiri Yang Namanya Regulasi Pemerintah Itu Biasanya Belakangan Daripada Teknologi Jadi Menurut Gue Perusahaan Teknologi Pun Harus Ambil Andil Dalam Bertanggung Jawab Dengan Melepas Teknologi Buruknya Itu Makanya Kita Nggak Sekedar Yaudah Kita Ambil Teknologi Terus Orang Bisa Pakai Itu Buat Nulis Karya Baru Yang Enggak Gitu Kita Harus Jadi Itu Tools Untuk Kreator Justru Menjadi Semakin Baik Bukan Tergantikan Oke Siap Statement Closing Dari Lo Mas Aryo Soal Teman-teman Industri Kreatif Ataupun Hal Yang Lo Ingin Sampaikan Kepada Insan Kreatif Di Luar Sana Mereka Yang Kayaknya Masih Kesulitan Untuk Memonetasi Karyanya Gitu Dan Sebagainya Kedepan Kayak Gimana Ada Satu Hal Yang Gue Pelajarin Dalam Membangun Startup Itu Adalah Proses Build Measure Learn Ini Juga Yang Mungkin Perlu Dilakukan Oleh Kreator Jadi Bikin Dulu Nggak Usah Mikir Terus Lihat Orang Tanggapannya Apa Diukur Measure Habis Belajarin Orang Menangkap Seperti Apa Learn Habis Itu Bikin Lagi Dan Melalui Proses Itu Terus Akan Suatu Saat Dapat Karya Yang Bagus Yang Bisa Dijual Dan Memvalidasi Ini Cara Paling Gapang Taruh Karya Di Karya Karsa Orang Mau Beli Atau Enggak Sih Gitu Itu Itu True Test Orang Mau Beli Sesuatu Atau Enggak Sama Kaya Jualan Ada bab Pertama Dijual Ya Mungkin Aryo Mau Beli Baca Bab Kedua Keluar Orang Mau Beli Atau Enggak Nah Itu Tes Selanjutnya Kalau Selanjutnya Orang Mau Beli Berarti Enak Mas Aryo Terima kasih Sudah Menghadirkan Sebuah Platform Yang Membuat Content Kreator Merasa Bahwa Gua Ada Opsi Lain Untuk Memonetisasi Karya Gua Dan Gua Bisa Melanjutkan Hidup Di penghasilan Dia Sebagai Artis Ataupun Content Kreator Thank you For Giving Them The Options Sampai Ketemu Di Fincast Berikutnya Sukses Untuk Karya Karsa Thank you Terima kasih Siap Sampai Jumpa Di Fincast Berikutnya Bye 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 Sampai Terima kasih.